yo oke halo halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tes tes jackson jackson selamat datang channel saya again wabarakatuh oke semuanya Selamat pagi siang sore malam Selamat hari Minggu buat kalian yang sedang yang menjalankan Sanmori atau aktivitas lainnya Hai yuh Hai sekarang udah jam setengah 10 emang sebenarnya hari ini enggak ada rencana Sanmori sih dan ini maaf juga kalau kemarin saya enggak upload video saya yang kemarin itu sebenarnya udah bikin video cuman salah ngatur resolusi Pak jadi nggak bisa diedit di HP dan akhirnya mungkin hari ini saya ngulang lagi buat video yang kemarin lagi oke di video kali ini mungkin sama kayak kemarin yang gagal saya akan membuat perbandingan antara motovlog pakai action cam Xiaomi saya dan motovlog pakai HP kalau saya sih HP Vivo Y95 ya dan disini saya juga akan beritahu kalau video-video kayak gini saya menggunakan bahasa bahasa Indonesia full ya enggak pakai bahasa Jawa kecuali emang kalau Sanmori dan nggak bahasa apa-apa gitu mungkin saya campur bahasa Jawa tapi kalau kayak bahasa gini tuh saya enggak pakai bahasa Jawa saya pakai full bahasa Indonesia biar yang lain juga tahu oke mungkin dari HP dulu ya Aduh bentar bentar yoho oke halo semuanya lanjut yuk maaf tadi saya cut biar enak aja sih Oke tadi dari HP dari HP sih kelebihan motovlog pakai HP itu lebih simpel karena saya sendiri motovlog yang editnya pakai HP bukan pakai laptop laptop saya enggak kuat jadi kalau umpamanya saya nge-flog pakai HP itu sebenarnya lebih simpel enggak usah pindah kartu memori apalagi kan sekarang HP kartu memorinya kalau mau buka kan harus pakai harus pakai kayak jarum gitu ya kalau pengen edit di luar gitu kalau lupa bawa jarum itu enggak bisa ngedit jadi mau nggak mau harus di rumah bisa sih di luar cuman itu kalau ada yang bawa lu temen-temennya cuman kalau nggak ada yang bawa kan mau nggak mau harus edit di rumah terus selain itu kalau HP itu kan langsung ada colokannya beda kayak Xiaomi ini maksudnya colokan nik eksternal kalau Xiaomi ini kan nggak ada nggak ada colokannya jadi otomatis itu saya itu vlognya itu pakai HP sama action-cam videonya di action-cam untuk rekaman suara di HP dan habis itu kalau dari segi HP itu budget yang dibutuhkan itu lebih murah beda sama action-cam kalau HP kan kemarin saya cuman butuh eh mounting ya mounting j-hub sama holder u sama satu lagi lupa aku namanya apa cuman butuh dikit nggak sampai 100 ribu kok harganya kalau pakai action-cam ini kan ya namanya action-cam kan mahal ya ya ada sebenarnya yang murah kayak kogan cuman kalau kita cari kualitas jauh-jauh mungkin itu sih kelebihan dari HP kurang lebihnya kurang lebihnya sih itu Oh iya sama satu lagi sih yang agak penting kalau kita pakai HP itu bisa lihat indikator baterai tinggal berapa bisa lihat memori kita tinggal berapa kayak yang tadi pagi sebenarnya tadi pagi itu saya langsung mau berangkat cuman ternyata baterai saya action-cam ini mau habis semua tiga-tiganya ternyata tinggal 30%an semua jadi otomatis harus salah satu saya charge karena emang saya nggak ada tempat untuk charge baterainya saya langsung charge di action-cam-nya ya kayak gitu dengan kesulit kesulitannya pakai action-cam ini beda lagi loh sama gopro kalau gopro sih emang ada layarnya di belakangnya beda kayak Xiaomi kalau Xiaomi sih lihat baterainya itu dari lampunya kan ada tiga warna ya kalau nggak salah itu ada biru ungu sama merah cuman saya lupa kalau ungu sama merah itu berapa persen saya lupa mungkin kalau ada yang tahu bisa di kolom komentar kok nanti berapa oke mungkin itu aja sih kelebihan dari HP dan mungkin kalau action-cam ini emang lumayan banyak ya kalau action-cam itu yang pertama barangnya lebih kecil lebih enak ya dilihatlah habis itu lebih enteng beda sama HP kalau HP kan gede jadi lebih berat apalagi kalau pakai helm-helum yang berat kayak ini saya akan sekarang pakai NJS Carbonate ya bukan pakai INK kalau NJS Carbonate emang agak berat mungkin minggu depan saya bahas helm saya yang NJS Carbonate ini tadi kan udah diberat habis itu kalau action-cam itu anglenya lebih lebar lebih gede beda kayak HP HP kan anglenya lebih apa ya lebih kecil dan apalagi HP berat jadi harus kepala itu lebih diangkat lah dan itu capek banget apalagi kalau pakai R15 kayak gini yang memang motornya dasarnya nunduk udah under yoke ini aja aku turunin jadi lebih capek terus sebenarnya kalau action-cam itu kalau dari segi kualitas sebenarnya lebih bagus action-cam ya hasil videonya cuman kan jadi ini tuh ada kualitasnya lebih tinggi kalau kemarin-kemarin kalian lihat di vlog saya yang pertama sama-sama yang kedua yang HMV itu emang hasil kualitasnya kayak biasa aja karena emang tingkatan resolusinya saya rendahin satu tingkat sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi lah dari kemarin itu cuman karena saya editnya di HP bukan di laptop jadi nggak kuat HP saya dan laptop saya juga sebenarnya nggak kuat laptop saya laptop lama soalnya saya kemarin udah coba-coba dia ada Premier ternyata nggak kuat buat ada Premiere jadi ya kayak gini deh saya bikin lagi dia mungkin ada rencana mau upgrade laptop mungkin masih tapi nggak tahu lah kapan misalnya juga habis ini uas sama udah kelas 12 jadi harus lebih banyak belajar daripada main dan terus apalagi ya terus ada lagi kalau action-cam sebenarnya kalau udah di mod ya kalau Xiaomi ini udah di mod sebenarnya lebih enak harusnya soalnya ya kan mix eksternalnya udah jadi satu sama kameranya ngeditnya lebih apa ya lebih gampang lagi enggak usah ngepasin lagi kalau di HP kan harus ngepasin manual ya beda kayak di Adobe Premiere kan bisa ada caranya tuh disinkron disinkronin kalau di HP kebetulan saya pakai master itu harus ngepasin itu harus ngepasin sendiri saya nggak tahu apa emang ada caranya apa enggak saya juga enggak tahu ya mungkin itu sih kurang lebihnya Hai eh action-cam sama HP ya mungkin nanti adalah perbedaan pendapat dari motovloger satu sama motovloger dan lain-lain dan itu menurut saya maklum karena setiap motovlog juga beda motor beda cara cara vlognya beda cara pengeditan Hai beda medannya medan untuk jalannya dimana itu beda semua jadi ada kadang yang ngomongnya lebih enak HP ada juga yang ngomongnya enak action-cam jadi ya nanti beda-beda kalian juga nggak bisa matok dari video saya juga yang lain juga bisa dilihat Hai mungkin untuk hari ini segitu aja karena saya juga nggak tahu mau ngomong apa lagi Oke semuanya terima kasih buat kalian yang udah nonton mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam video ini mungkin masih ngomongnya masih kaku kalau pakai bahasa Indonesia karena enggak kebiasaan sebenarnya saya pakai bahasa Indonesia cuman kalau nggak pakai bahasa Indonesia juga takutnya banyak yang nggak paham gitu loh bahasa bahasa Jawa dan saya juga agak males kalau pakai subtitle subtitle tadi ya udah nggak apa-apa sebagai bahasa Indonesia walaupun agak lucu Hai sediannya juga sambil belajar ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mohon maaf juga kalau angle-nya agak miring ke kanan atau ke kiri karena ya tadi saya udah bilang saya pakai helm NGS carbonate ini helm nggak pernah saya pakai vlog saya kalau pakai vlog itu mesin NK ini soalnya kan pentingnya kalau pakai NGS itu agak ke kanan ya kalau NK itu benar apa langsung di depan moncongnya moncong jadi ya nanti mungkin agak miring ke kanan lah kalau gitu saya tutup dulu video hari ini terimakasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa di like comment and subscribe saya yukandara dan jiran albukan motovlog pamit dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye guys bye guys